musik 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 asal dia ulama entah itu siapa saja asal dia ulama harus kita hurmat wah hurmat sekali sama Mbak Munya hurmat sama Mbak Habib Lutfiya hurmat sama Pak Quraishya hurmat asal dia orang alim alamah pasti bacanya banyak pertimbangannya kecuali dia orang alim tapi beliau-beliau itu kan orang alim terus kalau beliau berstatemen hukum itu apakah hukum feke apa hukum tahapan kita akan tidak tahu dia orang alim kadang orang alim fatwa itu hukum tahapan bukan hukum sebenarnya misalnya gini orang Indonesia itu rata-rata cara berbagian gitu itu diputuskan bilang gak apa-apa ternyata bilang gak apa-apa itu dalam proses tahapan bukan hukum yang sebenarnya contohnya yang paling gampang aku ini roh ngaji sedikit-sedikitnya Allah Rasulullah itu pernah ditanya orang ya Rasulullah saya ini mau masuk Islam tapi penyakit dasar Allah itu aku bodoh apa boleh aku sholat tapi tetap hukum bodoh jawabnya Nabi? gak apa-apa sementing sholat sehukum yang aku mirip terus protes ya Rasulullah apakah kau gak lalu bodoh ini? gak bodoh ini orang halal tapi kok jengan mulai ketika orang itu gak ada kontrak tetap tetap boleh bodoh ini? sehingga Nabi kok anggar sering sholat raja jik 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 diwek bodoh ini berarti ketika Nabi tidak mengharapkan bodoh ini itu bukan hukum sebenarnya ini hukum tahapan hukum tahapan ini yang paling coba disebut pecima Siz Doctor ada hukum itu tetap hukum itu tidak sebenarnya tapi itu? misalkan saya ketemu semacam Jakarta seperti itu di Turcji biasanya nggak ada di keras tanpa jilbabnya langsung jenital buat kalian yang ada di Tu tapi kayaknya udah-apa tetapi mungkin harus jilbab menyusul ke bukan darah ini celana-anak itu hukum sebenarnya ini hukum tahapan saya ingin lantai langsung maghrib dan beduk beduk wah ini ajaran sesat setengah hari itu jenis hukum tahapan tidak hukum sebenarnya yang penting asal saya ngomong orang alim soleh orang alim soleh soleh itu orang alim alim soleh alim soleh alim soleh alim soleh alim soleh alim soleh tapi nabi itu pikir yang luar biasa kadang-kadang nabi itu ngerti kan seperti itu orang uang memang orang uang soleh tapi pamit tidak bodoh jadi nabi tidak apa-apa yang penting soleh setelah orang itu mirip sobat protes berarti engkau membolehkan bodoh ini tapi orang-orang tidak lalu bodoh ini sayang-sayang alim soleh yang mengatakan hadis emayah mengatakan sholat mengatakan sholat dan mengatakan sholat itu jenis hukum tahapan kalau hukum tahapan ini masjur ini masjur masjur cerita tentang lirbo ada seorang kisah ini pacaran ini kisah nyata orang itu keluarganya orang itu itu pacaran lah angklus bisa mengatakan sholat muslim apa itu? tapi iya itu kalau itu hadis kalau malah pacaran berubah itu sendiri ceritanya itu berubah itu berubah itu berubah itu berubah itu itu hukum tahapan jadi orang itu hukum sebenarnya paham? saya berbicara mengatakan hukum hukum itu hukum tahapan kalau hukum tahapan mendidik tentu ada tahap tapi tahapan ini tidak menjadi hukum ini hukum tahapan bukan hukum tahapan tapi hukum tahapan tapi mengajikan ini jarang orang itu sanan emosi makanya saya tadi bilang asal dia orang alim dan sholat makanya saya bisa menerima misalnya saya itu marhafid orang alim kadang di belanda ketemuan macam-macam tapi beliau juga tidak selalu bilang mongkar karena itu tahapan jadi beliau tidak perlu kesusudara ini mongkar ini tahap pembinaan pembina orang belanda jika ada orang 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 ayo cadaran ayo mesti ada urutannya Tauvet dulu setelah Tauvet ini setelah nah itu menjadi fiqhul da'wah bukan menjadi fiqhul ahkah pembinaan yang mengajikan roh duduk perkara ini Rasulullah itu sering melakukan itu pembinaan jadi sahut makanya kalau ada orang ngomong tentang perempuan itu boleh memperlihatkan sesuatu yang menjadi keseharianya itu tentu taksirnya itu macam-macam orang boleh berepresi macam-macam tapi tentu kita cari yang selamat kayak adat-adat kita sudah selamat ya sudah lah pokoknya jilbaban sehingga tapi apakah cadaran boleh ya Bu tapi kendaraan ini wajib ya nanti dulu Mata Bapu Hanifah tidak mengatakan wajib Hanifah itu biasa karena saya tahu ini lah apa blodder itu ya orang tapi saya tidak bisa mengatur Indonesia saya harus mengharap untuk apa yang mendukung orang yang tidak melakukan makanya cara saya kita dilatih dengan fitur Tawa sebaiknya yang lagi blodder diajarkan ke yang tidak blodder jadi saya tahu ini apa ini tidak tidak menguasai orang karena diusahakan sesuatu dilakukan dengan kesadar dengan kesadar makanya ada ayat walaibdina sinatahun nana Allah ilham ma'adhu haramina itu semuanya karena saya mengatakan guru mengalim-alim semua cuma kalau ada kontroversi itu saya harus ikut saya apakah itu figul ahkam apakah itu figul dakwah kalau figul ahkam ya final kalau figul dakwah itu tahapan memang misalnya ketipuan ke Jakarta Mungkin tahapan kamu pertama yang mendesak penjelananan kan tidak mungkin tahapan pertama langsung jilbaban tapi ketika ketahuan sepenting celananan itu bukan berarti celana itu sudah sempur paham ya karena ini masih tahap paham ya lainnya itu jadi figul dakwah makanya masyur itu kayak nabi tadi Ya Rasulullah saya mau sholat gini-gini tapi saya punya hak bodoh ini karena mergawai saya itu maklaran agak bodoh ini dari nabi ya terus ketika orang itu mirip Ibn Abbas mau al masa Ya Rasulullah engkau boleh mendidik bodoh ini aku ramahnya nah kalau jengan mendilmawan saya engkau sering sholat sering lapat dalam kalimah talib engkau risi dewi akhirnya orang bodoh ini dia dia